Intro Memaafkan orang lain agar pikiran tenang Memaafkan orang yang menyakiti kita adalah langkah yang bermanfaat untuk ketenangan pikiran. Meskipun memaafkan tidak selalu mudah, banyak manfaat positif yang dapat dipetik dari tindakan tersebut. Ini adalah pilihan pribadi yang memakan waktu, tetapi dapat membawa perubahan positif pada kehidupan kita. Berikut ini beberapa alasan memaafkan orang lain dapat mendatangkan pikiran tenang. 1. Mengurangi beban emosional Manfaat terbesar dari memaafkan orang lain adalah, Mengurangi beban emosional yang kita rasakan akibat kemarahan atau kebencian terhadap orang tersebut. Dengan bersedia memaafkan, Anda membebaskan diri dari beban-beban negatif, memberikan perasaan lebih lega, dan menciptakan ruang bagi pemulihan emosional Anda. Dengan membebaskan diri dari ikatan emosional yang negatif, kita dapat mengalami pemulihan psikologis yang lebih baik, memungkinkan kita untuk fokus pada aspek-aspek positif dalam kehidupan, dan mengerahkan energi kita, ke hal-hal yang lebih membangun, seperti, pertumbuhan pribadi, hubungan positif, dan pencapaian kedamaian hati. Memaafkan, juga dapat membuka pintu hati untuk rekonsiliasi, dan merajut kembali hubungan yang mungkin terganggu akibat konflik, dan menciptakan lingkungan interpersonal yang lebih positif. Dengan demikian, memaafkan bukan hanya sekadar menghilangkan ketegangan emosional, tetapi juga menciptakan landasan ketenangan psikologis, dan kualitas hidup yang lebih baik secara keseluruhan. 2. Pemulihan hati Proses pemulihan hati, melibatkan pemahaman mendalam tentang dampak emosional, dari pengalaman traumatis atau konflik dengan orang lain. Memaafkan, memungkinkan kita untuk memproses dan mengatasi rasa sakit, kekecewaan, atau trauma yang mungkin kita alami. Dengan melepaskan dendam dan kebencian, kita membuka ruang bagi penyembuhan batiniah yang mendalam. Memaafkan orang lain, melibatkan kemampuan untuk belajar dari pengalaman, mengembangkan kematangan emosional, dan meningkatkan kapasitas untuk berempati terhadap diri sendiri dan orang lain. Melalui proses ini, seseorang dapat mengalami transformasi positif, memperkuat identitas diri, setelah kita berhasil menghadapi cobaan atau konflik. Dengan demikian, memaafkan dalam konteks pemulihan hati, bukan hanya sekadar melepaskan beban emosional, tetapi juga menciptakan ruang bagi pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan, memperkuat ketahanan mental, dan merangsang ketenangan pikiran Anda. 3. Meningkatkan kekuatan batin Memaafkan orang lain, melibatkan aspek penting, yaitu meningkatkan kekuatan batin Anda. Penting untuk diingat bahwa, memaafkan tidak diartikan sebagai tanda menyerah, sebaliknya, tindakan memaafkan mencerminkan kekuatan batin, dan kemampuan untuk mengatasi rasa sakit secara konstruktif. 4. Memaafkan orang lain, memerlukan keberanian dan hati yang lapang, untuk menjalani proses yang kompleks ini. Kesadaran memilih untuk memaafkan, mengindikasikan kedewasaan emosional dan kebijaksanaan spiritual, karena seseorang harus dapat melepaskan diri dari kebencian, yang terasa tidak mudah untuk dijalani. Keputusan untuk bersedia memaafkan, menunjukkan keberanian Anda untuk melangkah maju, bahkan ketika luka emosional yang mendalam telah terjadi. Dengan cara ini, memaafkan bukan hanya terkait dengan penyelesaian konflik, tetapi juga memperkaya kekuatan batin Anda. Dalam konteks ini, memaafkan tidak hanya menjadi bentuk kebijaksanaan moral, tetapi juga sebagai manifestasi dari kekuatan dari dalam hati, yang memungkinkan Anda melepaskan diri, dari beban emosional yang menyakitkan. 4. Meningkatkan kualitas tidur Memaafkan orang yang menyakiti Anda, sangat bermanfaat untuk meredam amarah dan emosi yang muncul, sebagai respons terhadap suatu peristiwa yang melukai hati Anda. Memaafkan orang lain, merupakan sarana relaksasi untuk mengurangi stres, yang timbul dari hati yang terluka dan kecewa. Memaafkan merupakan bentuk usaha mengurangi emosi, memungkinkan Anda melepaskan beban berat amarah, yang dapat meracuni pikiran dan hati. Dengan mengurangi intensitas emosi negatif, Anda dapat mencapai keseimbangan mental yang lebih baik, dan meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap tekanan hidup. Memaafkan orang lain, juga dapat memiliki dampak positif pada kualitas tidur Anda. Emosi yang tidak teratasi, dapat menjadi faktor yang mengganggu kualitas tidur. Dengan bersedia memaafkan, Anda dapat menciptakan kondisi pikiran yang lebih tenang, yang pada gilirannya berkontribusi, terhadap pemenuhan kualitas tidur yang lebih baik. Dengan demikian, memaafkan tidak hanya terbatas pada pemulihan hubungan antar pribadi, tetapi juga melibatkan aspek kesehatan secara umum, termasuk manfaat untuk kesehatan mental dan fisik Anda. 5. Nilai kemanusiaan Memaafkan orang lain, melibatkan aspek kemanusiaan yang mendalam, dan potensi untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis secara keseluruhan. Memaafkan pada hakikatnya adalah, ekspresi dari kebijaksanaan dan pemahaman, bahwa setiap orang bisa saja melakukan kesalahan, dan sebagai manusia, kita semua memiliki kapasitas untuk berubah. Dalam kerangka ini, memaafkan menjadi fondasi penting, bagi pengembangan hubungan saling pengertian, di antara anggota masyarakat. Lingkungan dengan toleransi dan empati tinggi, dapat memperkuat ikatan sosial, mengurangi ketegangan akibat konflik, atau perbedaan pendapat. Ketika Anda belajar untuk memaafkan, Anda membangun dasar kehidupan yang lebih bermakna secara bersama-sama. Dengan menerima kenyataan, bahwa kesalahan adalah bagian tak terhindarkan dari pengalaman manusiawi, kita membuka pintu untuk menciptakan budaya yang menghargai transformasi pribadi, dan perkembangan bersama sebagai komunitas. Itulah tadi, 5 manfaat memaafkan orang lain, agar pikiran tenang. Untuk memudahkan diingat, saya akan ulangi inti sarinya. Jika Anda punya pendapat tentang topik ini, silakan tulis di kolom komentar. Bagi Anda yang baru pertama berkunjung, like, share, subscribe, dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton, salam sehat dan salam sukses untuk Anda.